Tribun News Today Tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan juga musola Zulfa mengatakan PBNU sepakat selama tidak ada larangan total Bagi penggunaan pengeras suara di masjid maupun musola Menurutnya, pedoman ini dibuat untuk menciptakan kenyamanan di tengah masyarakat Meski begitu, Zulfa meminta agar Kementerian Agama melakukan sosialisasi dengan masif Hal ini menurutnya perlu dilakukan agar tidak ada penolakan dari masyarakat Yang tidak membaca pedoman ini secara mendalam Seperti diketahui Menteri Agama Yakut Holil Komas menerbitkan edaran yang mengatur Penggunaan pengeras suara di masjid dan juga musola Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama nomor SE05 tahun 2022 Tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan juga musola Dinas Kooperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Disko Perindak, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat Menemukan toko yang menjual minyak goreng dengan harga di atas harga ecaran tertinggi Yang telah ditetapkan oleh pemerintah Tak tanggung-tanggung, di toko tersebut minyak goreng dijual dengan harga Rp45.000 per 2 kg Hal ini diketahui saat Disko Perindak, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat Menggelar Inspeksi Mendadak atau Sidak Harga Minyak Goreng pada Senin 21 Februari kemarin Sidak ini dilakukan di sejumlah toko retail, pasar tradisional, dan toko tradisional Bersama dengan aparat keamanan, TNI, dan juga Polri setempat Sidak dilakukan guna memastikan harga minyak mengikuti harga ecaran tertinggi atau HEAT Berdasarkan edaran Kementerian Perdagangan Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperindak Mamasa, Wardian Syah mengatakan Dari hasil sidak yang ia lakukan, tidak ditemukan adanya penimbunan minyak goreng Kendati begitu, di beberapa toko tradisional ditemukan harga minyak goreng dijual di atas harga HEAT Salah satunya di toko Raja Wali, Jalan Pembangunan Kelurahan Mamasa Di toko tersebut, kata Wardian Syah, harga minyak goreng untuk kemasan 2 liter Mencapai 45 ribu rupiah Artis Felicia Angelista membuat video menirukan gaya pengacara kondang Hotman Paris Hutapea Felicia sengaja berdandan menggunakan jas dan perhiasan mirip dengan Hotman Paris Video tersebut diunggah dalam akun Instagram at Felicia Angelista underscore Pada minggu 20 Februari kemarin Dalam video tersebut juga menggunakan audio yang tengah viral di aplikasi TikTok Video ini merupakan tantangan yang diberikan Felicia kepada Clarissa Putri dan juga Clarina Putri Felicia memberikan tantangan kepada Clarissa dan juga Clarina supaya mengubah dandanannya yang berbau Paris Akan tetapi setelah video tersebut diunggah, Hotman Paris merasa tidak terima Hotman Paris terlihat memberikan peringatan kepada Felicia Angelista Somasi tersebut diunggah dalam akun Instagram at Hotman Paris Official pada minggu 20 Februari kemarin Lantas Hotman Paris menanyakan kepada Felicia mengapa membawa-bawa namanya dalam konten tersebut Padahal konten tersebut tidak ada kaitannya dengan Hotman Paris Hotman meminta Felicia untuk menjelaskan alasannya membuat konten yang menyeret nama besarnya itu Wakil Ketua Umum PBPRSI Harlin E. Raharjo mengatakan jelang tampil di SEA Games 2021 Vietnam pada 12 hingga 30 Mei mendatang Pihaknya mengadakan time trial kepada para atlet pelatnas renang di Stadion Aquatic Glorabung Karno, Jakarta pada Senin 21 Februari kemarin Time trial ini langsung dipimpin pelatih asing asal Australia Michael Piper Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui catatan waktu terbaik para perenang yang telah menjalani pelatna sejak awal Februari lalu Pelatih Michael menguji nomor estafet 4 x 100 meter dengan gaya ganti serta para perenang wajib sprint 50 meter Khusus untuk Azahra, time trial kali ini diuji dengan nomor 200 meter gaya ganti Para atlet yang berpartisipasi adalah Glenn Victor Sutanto, IGD Siman Sudartawa, Gagarin Nathaniel Yus, Afla Fatlan Prawira, Farel Armandino Tangkas, Joy Aditya, Andi Muhammad Nuriska, Eric Ahmad Fatoni, Reza Bayu Prasetyo, Azahra Permatahani, Patricia Yosita, Ate Vanesae Evato Flyren Chandria, Angel Gabrielsius Rencananya time trial ini akan rutin dilakukan setiap 2 pekan sekali untuk melihat perkembangan setiap perenang dari Indonesia Demikian 4 informasi terupdate hari ini Jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Today hanya di Spotify Tribun News Podcast dan juga Youtube Tribun News.com Tetap patuhi protokol kesehatan 3M dengan memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak atau menjauhi kerumunan Saya Hakim pamit, salam sehat untuk semua dan juga sampai jumpa Tribun News Today